Karena tidak memiliki pagar sekolah dan kondisi sekolah yang sepi, membuat aset sekolah seperti jam dinding, kabel listrik, bahkan laptop guru hilang di SD Negeri 95 Talang Kerinci. Kilangan ini bukan yang pertama kali, melainkan ini sudah ketiga kalinya. Inilah kondisi sekolah dasar Negeri 95 Talang Kerinci yang awalnya rusak parah. Namun sekarang sudah dilakukan perbaikan. Sayangnya baru-baru ini pihak sekolah menggeluhkan bahwa seringkali terjadi kehilangan aset yang dibiliki sekolah tersebut. Karena adanya pencurian yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kondisi sekolah yang sepi dan agak jauh dari pemukiman warga menjadi faktor terjadinya pencurian di sekolah tersebut. Ada pun barang atau aset negara yang hilang berupa kabel listrik, jam dinding, dan peralatan sekolah lainnya seperti laptop. Dan pencurian ini juga bukan merupakan yang pertama kalinya, melainkan sudah kerap terjadi di sekolahan tersebut. Saat ini pihak sekolah tengah mencari saksi dan juga barang bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Kepala Sekolah Istri Negeri 95 Talang Kerinci membenarkan adanya kehilangan barang milik sekolahan tersebut. Bahkan pada saat perbaikan sekolah, kayu-kayu yang masih layak pakai, cat 4 ember besar, dan kabel yang mengaliri listrik ke kelas ikut raih. Sekolah yang tidak memiliki pagar ini juga memudahkan pencuri masuk dan mengambil aset sekolah. Pihak sekolah telah melaporkan kehilangan tersebut ke Dinas Pendidikan Muaro Ciambi. Kalau sebelumnya itu memang banyak kejadian yang kehilangan. Waktu di dalam pelaksanaan pembangunan yang hampir mau selesai, itu di sekolah kita cat sebanyak kurang lebih 4 ember yang besar, dan yang ember kecil itu kurang lebih juga ada 4, serta 2 gulungan kabel yang besar, itu kabel-kabel tembaga, itu pun habis raih dicuri sama orang. Nah, sebelum itu Bu, kita sebelum pembangunan kan sekolah ini, itu apa saja yang hilang Bu, sebelumnya? Iya, sebelumnya itu waktu masih jaman kepala sekolah yang lama itu, pernah kejadian kehilangan laptop, laptop di sekolah, rumah guru dibongkar, sampai si pemaling itu dia buang air besar di rumah guru tersebut, jadi beras-beras di dalam rumah guru pun habis dicurinya. Oh, berarti memang rawan Bu? Iya, terus jam-jam dinding di dalam setiap kelas pun hilang, tidak ada.